hei ketemu lagi dengan cak koiri sore ini saya akan berburu takjil di taman segitiga yang lokasinya ada di depan kantor kecamatan garung wonosobo kalau dari arah wonosobo ambil jalan menuju ke dataran tinggi dieng lokasi taman segitiga setelah pasar dan sub terminal garung lokasi taman segitiga garung sangat strategis karena berada di tepi jalan raya sesuai dengan namanya taman ini bentuknya segitiga namun bentuknya kecil walaupun kecil namun asri karena ditanami beberapa pohon di sekelilingnya ada panggung di taman segitiga ini untuk pemintasan kesenian pada saat saat tertentu pada bulan romadon di sekeliling taman segitiga ini dipenuhi para pedagang yang menjajakan dagangannya jam tiga sore pedagang siap melayani pembeli yang datang dan akan tutup setelah maghrib atau jam tengah tujuh malam jajanan atau takjil yang dijual antara lain durian, es kelapa muda, es teler, es buah, martabak manis, pukis, dimsum, sate ayam, cilok, papeda, jasuke, batagor, putu, siome, jajanan basah, jelibol, dan aneka buah tampak pedagang melayani pembeli yang membeli aneka gorengan yang dijualnya petagang kue putu bambu dengan cekatan melayani pembeli dari memasukkan bahan-bahan ke wadah bambu lalu mengukusnya setelah matang kue putu dikeluarkan dari wadah bambu dan ditaburi parutan kelapa tampak pedagang siome juga sikap dalam melayani pembeli yang membeli dagangannya ada aneka pilihan seperti tahu putih, gulungan kubis, telur, pangsit, dan kentang ada pedagang yang menjajakan aneka jajanan basah seperti brownies, donat, salad, puding, datar gulung, tahu isi, dan martabak demikianlah video saya dan sampai ketemu lagi dengan video berikutnya, salam selamat menikmati